Intro Oke 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 Bos Siap Bos Inilah saat yang nanti-nantikan Kehadiran Oke Bos Siap Bos Gimana Persidangan lancar selalu Persidangan alhamdulillah Karena setiap seminggu sekali ada sidang Setiap Rabu Setiap Rabu Vicky sidang Vicky sidang Kita doain mudah-mudahan sidangnya lancar Bener ah Bos Bagaimana Tapi kan tadi permasalahan sidang itu kan terjadi awalnya permasalahan rumah tangga Kenapa itu terjadi? Karena tidak adanya harmonis Itu dia Eh Vicky, Vicky lo kan udah sudah nikah ya Ya kan Kenapa gue Gimana sih caranya supaya suami itu tambah romantis Ibu bikin sesuatu Cari perhatian supaya suami itu peka Terhadap apa yang ibu lagi lakukan Misalkan Sayang Aku perut aku lapar Nah Oh yaudah sayang sebentar ya Ini walaupun malem mau jam berapapun Suami akan Yaudah mau aku pesenin makanan Mau tuh masakin apa Nah itu ibu harus cari sesuatu aja yang bikin manja Tapi enggak tuh Hah? Tapi tetap enggak Orang bilang Kemarin gini aduh sayang aku lapar Yaudah tidur aja biar gak lapar gitu Ayo Udah tahu nanti kamu tambah gendut katanya gitu Kalau kamu makan malam-malam gitu Tapi kalau enggak gini ibu Kalau enggak yang lebih spesifik lagi Aduh kayaknya AC dingin banget ya Aduh senengnya kalau tidur tuh sambil dipeluk kayak inget Aduh kayaknya serasa nyaman damai Coba ibu begitu pernah gak? Pernah kemaren Kemaren ini? Kemaren gitu Aduh emang kayaknya agak dingin Yaudah matin aja AC-nya gitu Eh Matin Matin AC itu kan bagus Menghemat listrik Makanya gini Kamu pengen belajar jadi istri yang romantis Kamu belajar sama bintang tamu kita Siapa bos? Dan Vicky lu juga harus belajar Supaya mendapatkan istri yang romantis Seperti bintang tamu yang satu ini Mana? Ini dia Ah tapi kamu cemburu deh ya Mantan aku Hah? Bella Gapapa aku mau ngomong Bella Sofie Ujaanku Suka jiwanku Izinkanku Jadi kasihmu Hei Kamu kalo ketemu Bella Sofie cium tangan dong Hah? Kok cium tangan? Kan temen Ini kan kakak ipar Hah? Eh salah Dia kan pernah ngejar-ngejar adik kamu Oh iya 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 Tapi ga direstuhieno Aren�를 Dave Ica Kan kamu merestui dia bersama adik kamu Karena terlalu buaya ya whatever Dan apa sih? Kita bintang tamu aja Ada sangkutan cerita Ica Say hi dulu Ica Adiknya Bella Sofie Ica Dimanapun kamu berada, aku tau kamu sosok wanita yang baik, wanita yang manis Ini udah ada kakakmu, semoga pertemuan kali ini bisa merestui nanti aku untuk ketemu sama kamu Ica Gimana Bel? Sekarang kan si Vicky udah jom loh, masa kamu gak mau ngerestuin adik kamu sama dia? Padahal katanya dia sekarang udah insyaaf, kan kemarin emang ada masalah Emang sih masalahnya belum selesai, makanya justru ini di saat lagi dilihat sama semua orang Bahkan dia lagi masa ini, probation ya, lagi uji coba kan, jadi dia sekarang udah baik Oh gitu, ya boleh lah nanti dilihat ya Ngeliat Bella sekarang tambah sukses, tambah cantik Makasih, balik juga lagi sukses, thank you Keren banget Bella, silahkan Bella, silahkan duduk Bella Bella keren banget ya, stylenya kamu tuh berkonsep gitu Bela, kamu kenapa sih namanya Bella Sofie, kenapa gak Bella Laudia Cynthia Bella gitu Ya beda, kan aku nanya Ya kan nama orang beda-beda Oh beda iya iya Tapi kan Bella ini kan terkenal dengan artis sensasional Tiba-tiba kemarin vakum dari dunia hiburan Kemarin pas vakum kemana aja sih Bella, aku juga baru ketemu kamu sekarang ya Iya kemarin aku vakum, jadi sekarang lagi sibuk Ya ngurus keluarga aja, terus ngurus bisnis usaha baju Katanya jadi desainer Iya jadi desainer juga Nah itu keinginan sendiri atau udah dilarang sama suami jadi artis, suruh jadi bisnis girl Enggak jadi emang hobi sih ya hobi Jadi sempet kemarin sekolah 2 tahun makanya vakum di Susan Budi Harjo Terus sekarang lagi persiapan mau ke Paris A gitu Hah kamu mau ke Paris? Ikut Paris Fashion Week ceritanya Tapi kan lagi corona jadi Iya lagi corona makanya ditunda Harusnya kan September ini jadi lagi ditunda jadi bisa tahun depan, bisa tahun depannya lagi gitu Wah hebat sampe ke Paris dia ikut tadi Tapi ibu bos nih sebagai seorang yang peduli juga akan fashion jujur ya Penilaian melihat seorang berdasarkan itu gimana Keren lah pasti liatmu dari atas sampe bawah Yang Masya Allah banget Coba boleh berdiri gak Bu Bela Coba Bu Bela ceritanya lah jalan gini Bukan walaupun kan sekarang udah berhijab Tapi tetep stylish gitu Tuh liat tuh Liat Tidak menghalangi Berhijab juga bisa tetep trendy ya Tapi ini cocok gak sih kalo misalkan Kayak baju putih sama sepatu koboy jadi satu gak apa-apa Iya Itu bukan sepatu koboy Lu mau gak? Gue kasih saran desain buat lu Sini Desain Bela Sofie pake putih Iya Lu pake putih Iya Nanti gua kapasin hidungnya Lu mau gak? Kayak 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 Tapi ini sebenernya apa sih Bela? Nama konsep ininya apa passion kamu hari ini tuh misalkan Gak ada namanya sih jadi aku suka mix and match aja gitu Jadi kalo misalnya kan terlalu panjang banget kan kayaknya terlalu monotone Jadi aku suka pake kayak 7 per 8 terus aku pakein boot gitu Ini hasil desain kamu sendiri Kayak lucu aja Iya ini desain sendiri Keren Bela Sofie keren Tapi Stella-Stella film mirip Maaf ya bukan yang ngebandingin ya maaf ya Gaya-gaya nya tuh kayak Saskia gitu ya kemaren gitu Gak ngebandingin lu Bukan Beda Ya gak bisa menjaga perasaan wanita banding-bandingin Beda Sefitnya sepatunya ini pasti Ini buatan Indonesia atau buatan internasional nih? Cibaduyut Luar negeri Luar negeri Ini berarti baju keatasnya sepasang nih Gak ini baju aku yang nge-desain Oh ini baju kamu desain sendiri? Ini baju sendiri Ini jamnya bela juga mereknya Iya ini bela juga mereknya Liat jamnya wuh Bela semua ya Jamnya ini belum kalungnya Bela biasa aja Biasa aja Oke ini baru fashion Biasa aja Ini baru Hah? Ah gak menarik Tapi kamu jadi penasaran deh kamu tuh kalo misalnya ini Hasil-hasil desainnya itu di Ada butika atau sekarang online atau gimana? Ada sekarang masih onlinenya karena kan Sekarang kan semuanya ya serba online aja gitu Iya tapi ini yang aku pengen tanya sama kamu nih Kan waktu itu tiba-tiba kamu hilang Iya Hilang tanpa pesan, tanpa kabar, tanpa berita Tiba-tiba ujung-ujung kamu sudah melahirkan Oh iya Habis itu aku mendengar kabar kamu sudah menikah Aduh kenapa sih kamu kok waktu itu tidak membagi kabar bahagia itu ke orang-orang Kan banyak yang pengen tau Sebenernya sih gak menghilang juga ya Aku posting-posting juga di Di apa di sosial media Di instagram Cuman kan kemarin pertama waktu hamil kan aku program ah ceritanya gigi Jadi yang pertama itu aku keguguran Oh gitu Jadi setelah keguguran itu Kayak jadi mungkin dokter bilang jangan terlalu stress Jadi kayak ngurangin aja Ngurangin di dunia entertain Terus ngurangin main instagram Kan kadang-kadang kan Instagram itu nanti ada yang komen negatif apa Jadi kepikiran kan Jadi ya gitu Setuju Ini kayak Vicky dia udah mengurangi banget Hah? Udah mau ngurangi? Udah mau ngurangi Udah mau ngurangi kelakuan buruknya Jadi sekarang dia udah beranggur lagi Bagus liat Bagus Di komennya Vicky udah Masya Allah Mas Vicky Jadi kamu disini tuh cuman buat dibully doang ya ceritanya Bukan dibully Justru dia sekarang sudah berkelakuan baik Oh gitu Karena kan dia masih di ini Masih bebas syarat Dari pengadilan Eh tapi dia Sekarang itu berkelakuan baik Auranya gak keluar ya Bagusan bejat dulu ya Wah Auranya redup Gak apa-apa Orang mau menilai apapun Yang penting baik itu kan dinilai bukan manusia Gue seneng nih kalo setiap gue udah ngomong begini Si pianonya udah mulai menggiri-giri gitu Sedih banget Ini Bella Sophie Ini hidayah banget kayaknya Ini Bella Sophie lebih seneng bad boy ya Daripada Lebih seneng bad boy Gak lah seneng yang baik-baik lah Seneng yang baik Ya lah pasti Eh tapi kemaren bener gak sih Kabarnya nih Kemaren baru seminggu melahirkan Terus Udah bisa langsing lagi gimana sih rahasanya kita lihat nih Iya Bella Sophie gimana sih Ada nih fotonya nih Mana Nih Tuh After one week udah kurus lagi dong Do happy Udah pake heels ya Kok bisa sih Itu mak jaman now banget Udah sekarang anak udah 2 tahun ya Udah 2 tahun alhamdulillah Kok bisa itu 1 minggu langsung langsing-singsert gitu Iya gak tau ya Mungkin Karena Aku gak diet juga sih Mungkin asih gitu ya Terus kita kan kalo Punya anak kan begadang Jadi mungkin cepet kurus Gak ada diet-diet yang aneh-aneh Mungkin naiknya juga gak terlalu banyak ya waktunya Iya aku naik cuma 12 kilo Atau kamu bawaan kamu badannya memang ramping kecil Kenapa A? Badan kamu bawaannya ramping gitu ya Naiknya cuma 12 kilo 12 kilo Gigi berapa kemaren naiknya? 14 Ya hampir sama-sama sih Kamu Tapi gigi bagus kan sering tiap pagi kan Kamu jambah Zumba Zumba Apakah suami Apakah suami Emang bener katanya disuruh gitu Dipaksa Enggak Sepalahan suami aku gak nyuruh sama sekali Jadi Aku juga gak tau ya Aku bisa secepat ini gitu loh Dikasih hidayah Kemarin mikirnya tuh Ah nanti aja deh kalo mau pake hijab Udah umur-umur 40 tahun gitu ya Terus tiba-tiba waktu lockdown kemaren Oh ini baru dong berarti Iya baru aja Baru 4 bulanan gitu Terus kan selama lockdown Banyak menyendiri Terus banyak di rumah Kayak denger-dengerin Youtube cerama Terus kayak banyak Banyak intrafeksi diri gitu Kok Tuhan udah baik banget sama aku Kok aku kok Disuruh pake hijab aja gak bisa gitu Makin lama makin berkecamukan Di dalam hati Akhirnya Mantep Aku bilang ke suami Akhirnya suami juga Ngedukung gitu Wah memang Banyak banget perubahan-perubahan Yang sudah dilewati oleh Bella Sofi Dan juga Ini ada satu sosok Yang kita akan hadirkan Sangat istimewa Yang ditunggu-tunggu oleh semuanya Siapa? Siapakah sosok laki-laki Yang mengubah hidup seorang Bella Sofi Kita akan lihat Eh 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 Lucu deh ya Lama-lama kayak Mas Tukul deh kayaknya Lama-lama kayak Kita akan temukan jawabannya tetep ya Oke bos Siap bos